Halo Episode ini agak beda Weng apa ya? Bukain apa? Canta demut Episode ini agak beda Tapi yang jelas, ini adalah episode Celome Celotech Motor bareng Amed Canta demut Oke, dan di sebelah gua udah ada Jamet Hei Assalamualaikum 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 Oke, di episode ini Kita mau membahas apa ini? Kok gak ada Motor di sekitar kita, cuma ada Laptop, ada timbangan Ada jujemuran Kali ini, kita akan membahas Bersama Mas Alit Dan sekarang saya lagi berada di kediaman Mas Alit Where the night and the feel like night And the grass at my home And the grass until die Betul Kadang aku mau ngertiin When the night and the feel like night Ketika malam terasa seperti jam 9 And the grass at my home Apa tadi? And the grass at my home Dan rumput-rumput di rumahku Akan datang memasuki rumah Akan datang Sedikit filsafat Men the night and the gate Light and the lights Jadi, Jamet pernah dibawa ke psikolog Kata Jamet Kelar di konsultasi Psikolognya langsung bipolar Langsung tipus Jadi, intinya episode ini Kita mau bahas tentang Trend-trend modifikasi Yang sudah mulai ditinggalkan Mungkin ada yang masih Maka sampai sekarang Tapi udah gak se-hype dulu Karena dulu tuh rame banget Tapi sekarang udah Ya kita bisa nemuin 1-2 orang yang masih Melakukan Menjalani modifikasi seperti itu Kak para-kara kubik ya? Ini ya? Ini tuh sarang laba-laba Yang pertama, Matt Yang lu ingat apa nih Gue kasih gambar Ntar lu tebak Ini tuh modifikasi apa Deng Bannya gede Belakang mundur Bannya gede Belakang mundur Automatic Sebutannya apa? Low Spider Low Spider Low Spider Yang paling bener Low Spider Low Spider Low Spider Low Spider Motornya gede Low Spider Laba-laba rendah Ini terus dia Nah iya Low Spider Bannya 8 Yang bener Low Rider Oh iya Low Rider Wattline yang udah main motor dari tahun 2000an ya? Ya 2004 2004 Mungkin terakhir-terakhir 2010 masih ada Itu pun sudah sedikit demi sedikit punah Hmm Sedikit punah Biasanya itu Yang dipakai itu motor kayak Vario Vario, Matic, Vino Hah? Belum ada co Masa aduh Vino 2010 dari sana loh Iya tapi Vino di lorak Banyaknya Vario ya Vario Vario sih Itu dulu booming Gara-gara pernah dijadiin video clip apa? Eh... Slown Seven Nah di lagu Makanya Aduh aku lupa ya Berulang kali Aku mencoba Untuk selalu mengalah Demi ke... Orang wicu Hahaha Lagu betapa Setelah... Setelah itu Sebenarnya Ini yang lebih lama lagi kayak Kayak... Heee... Weee... Ini mah... Ini aku tau banget kalau ini Apa? Air Crush Air Crush Air Crush Air Crush gini nyiram raih Hahaha Jadi zaman dulu Kalau kita pernah melihat ya Motor-motor itu di Air Crush Warnanya tuh Hahaha Langsung karatan semua Jadi Red Style Red Style Tico Style Jadi... Kalau yang di zaman Air Crush itu Air Brush Air Brush Di zaman Air Brush itu Warnanya tuh lembayum Kalau kita lihat dari kiri Warnanya hijau Lihat dari kanan Warnanya biru Lihat dari depan Warnanya putih Terus ada juga Gambar-gambar kadang-kadang Mickey Mouse Gambar-gambar pelami Ya itulah Kadang gambar pacar Warnanya Kalau ngomong pacar Aku sensitif Tidak punya pacar Menurut gue sih Mungkin nggak bakal bisa punya pacar sih Hei Buat teman-teman yang punya Teman cakep-cakep Aku lah kenalin ya Oke 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 Buat teman-teman yang punya Mantan jahat banget Kasih aja ke Jamet Hahaha Misalnya dia akan jadi baik Karena itu asap Hahaha Lu sendiri pernah ngasih kotarnya di Air Brush Waktu di jaman Air Brush itu Aku tinggal di pesantren Oh jadi pantatnya di Air Brush Nah pasannya di Air Brush ini nih Lembayung Hahaha Jadi pada saat itu Di pesantren gue Tidak boleh punya motor Jadi aku hanya bisa Melihat Dan Ehm Inspiratif sekali Jangan sombong ya Kita puken-puken Kita selalu berbagi info Mengharukan mas lalunya Thank you thank you Dia tinggal di pesantren jadi OP Hehehe Sekarang yang berikutnya Adalah Nah Sekrup-sekrup warna-warni Wow Ehm Kelap-kelit kan Kalau orang jaman Kalau orang dulu Jawa bilang Motor kempling Motor kempling Motor kempling Gak cuman janda Gak cuman rondo kempling Gak cuman rondo kempling Hahaha Udah dua pintu Hahaha Ya kalau orang Inilah yang paling famous Disebutannya adalah Strum 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 Wah aku tak strum semua Biar mengkilat Keren Motor di strum semua Merda Baci Wah aku misu sekali Hahaha Cuman cabet yang bisa bikin aku Jadi Zaman dulu itu ada tren Ehm Namanya koleksi Skrup wash Ya betul Skrup-skrup di motor itu Mur-murnya itu Biru Warna biru Mas Warna biru Biru Merah Tapi yang mengkilap Sebetulnya posh Nah untuk anak-anak yang Pakai aksesoris itu Sebetulnya posh boy Ya posh boy Oke Kalau jaman Posh kumbling Hahaha Berikutnya ini adalah Trend yang Mungkin sekarang masih ada yang pake juga Tapi Dulu ini sangat hype Nah Ini gimana Hahaha Hahaha Gimana kalau pake ini Justru ini lebih mudah Untuk Willy Oh iya iya Bener-bener Tinggal duduk di pojoknya sini Enggak Maksudnya lebih mudah untuk Willy Hahahaha Aduh Aduh Nah Aneh-aneh Jadi dulu ban-ban ku tuh kecil banget Ucuran berapa sih 110 110 Wess Veletnya tuh Towie piece itu kalau Namanya kita ngeliat lubang Terus itu kayak ngeliat Ini kiamatku bro Udah Wess Sedih ya Dan Masalahnya waktu itu Waktu sekolah kan di Solo Di Solo sering ada razia Kalau 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 gue pake ban kecil sama polisi itu Dikasih warning Besok ketemu lagi Warning lagi Ketemu lagi Banyak disilet di tempat Jadi gue pulang harus nonton Wah itu kalau di Kediri masih begitu Nah Ceper itu mengalami perkembangan Jadi selain itu tadi Dulu Anak Ceper tuh biasanya juga di beginiin Dikasih Oh iya Trompet Ya Sekarang ada lagi namanya Telet Yang Yaitu Kalau udah naik motor Di bagiannya begini Bawaannya itu Susu Jaraaran Abia caranya begitu Aspa Eh Mhrz Clan gua dulu kan Makanya kasih trompet gitu Lada dadada Dada dadada Saking senengnya Hari pertamaoriented Gue menyalain Pokoknya Boleh itu Beliau wang makan Stroh-nya 357 ampere Volt and the IC Token itu trompet apa 350 hampir itu sangka kalah ngomong-ngomong sangka kalah kalo carinya gini gue udah taruhin ya kemarin-kemarin gue sempet nyari-nyari gitu ternyata di daerah Jawa Tengah masih banyak anak-anak main motor Ceper tapi Cepernya tuh udah beda, Cepernya tuh kayak gini anjay, bayangkan anjas, anjing manjas jobnya itu hampir 90 derajat nah kalo ini, wis, ini mesti yang naik ini, wis modus pokoknya kok bisa modus? lah iya, payudaranya kan mesti ke bawah-bawah sepertinya naik motornya gini, posisinya gini nah terus gimana ya, bisa fokus coba lewujudnya baik kayaknya berarti modus berikutnya setangnya dipindah kesini ini jobnya ya, setangnya disini yang naik disini yang naik disini tapi itu tadi belum ekstrim ada yang lebih ekstrim 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 ya? iya ekstrim yang lebih ekstrim tuh ini wiii ini namanya moku motor taku kalo tadi cuma 90 derajat ini 180 jadi dia naik tapi jendatnya di tangki nah ga loh nah ini loh posisi gini loh bawanya ya apa enak gitu kan ini kan pasti posisinya kan gini apalagi ntar bawa motor bisa begini heheheheh heheheheh ada ya, ada lagi itu tadi masih kurang ekstrim yes siap dengan yang lebih ekstrim nah ini nah ini coba kamera kesini kamera ini kalo naik posisi motor-motor begini kalo naik ya gini naik ya modul begini heheheheh 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 posisi motornya kayak gini cuma ada tulisannya jangan seperti saya tanda seru jadi ini kayak motor kecelakaan heheheheh ditabrai di apa namanya bus bagong gitu loh gila keren 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 tapi kreatif kreatif tapi kalo kalo gue liat dari desain frame nya ini kayak cuman ada ada stok heheheheh jadi dia bisa kayak dilurusin kayaknya ini kalo kayak otopad otopad kan stannya kayak gitu tinggal diinjak tapi aku bingung ini pasti buat motor buat kontes stok nih iya sih kalo untuk harian kasian juga kasian ini kalo misalkan ibunya minta ibunya minta antar ke pasar bisa jadi batu anaknya ini heheheheh ush ini juga apalagi ban di atas heheheheh ban depan di atas dan belakang di bawah nah terus logikanya nyetirnya gimana heheheheh dia jalannya tuh gak lurus gini tapi salto heheheheh oh jangan gini ini jangan-jangan setang gasnya ada di tas ini jadi masuk ke tas dulu heheheheh tapi mantap mantap ini Indonesia punya gaya kayaknya sampe ikut kontes kayaknya itu aja dulu yang bisa kita bahas itu aja itu yang kita inget iya kalo temen-temen ada yang inget tren yang pernah booming sebelumnya tentang tren-tren motor sebelumnya masa masih inget gak yang mas bilang tadi yang sempet yang sempet ketika orang pingin chrome tapi kantong lagi kering pake aluminium foil iya itu tahun 2005 kalau gak salah motor gue gue bikin karena gue gak buat beli apa nge chrome motor kayak bodinya gue kasih lem castrol terus beli aluminium foil yang buat masak itu gue tempelin di bodi seminggu kemudian rapus semua dan motor gue jadi kayak gembel oke my friend the last note of the games and the bring and the ride tomorrow just died and the fill and name my car and the gleng 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 and the glung 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 feel the man this show oke jangan lupa tonton terus celomet the f you get and the 9 f the 9 ways in the street bye bye